Kisah seribu satu malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kisah sebelumnya setelah pemuda bincang itu pergi Kemudian para tamu menanyai tukang cukur yang hadir di acara hiburan itu Dimana tukang cukur itu berusaha meyakinkan para tamu bahwa dia tidak seperti yang diceritakan oleh pemuda itu Menurutmu apa aku orang yang banyak bicara ataukah orang yang menyibukkan diri Mungkin kau bisa menilainya sendiri Tetapi sekarang aku akan menceritakan kepadamu sesuatu yang terjadi kepadaku Agar kau paham bahwa aku memang sedikit bicara dan tidak suka ikut campur ataupun kurang ajar Jadi begini ceritanya Sebelum kita lanjutkan saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman yang terus mendukung channel ini Semoga semua dukungan teman-teman bisa membuat saya lebih bersemangat lagi Untuk menceritakan kisah-kisah dalam bikayat seribu satu malam Kita kembali kepada kisahnya Aku tinggal di kota Bagdad di masa Khalifah Mustansir Bilah Yang mencintai fakir miskin dan ilmu pengetahuan juga para ulama Suatu hari dia sedang berupaya meringkus kerombolan perampok jalan raya yang berjumlah 10 orang Yang mulai mengganggu keamanan lingkungan sekitar Dan memerintahkan kepala polisi Bagdad untuk membawa mereka kehadapannya di hari raya Maka kepala polisi segera bertindak dan menangkap para perampok itu Kemudian naik perahu bersama mereka Nah kebetulan aku melihat mereka saat mereka mulai menaiki perahu Dan aku berkata kepada diriku sendiri Orang-orang ini pasti akan mengadakan suatu pestak atau kesenangan Aku pikir mereka bermaksud menghabiskan hari dengan makan dan minum Dan tak ada yang akan menemani mereka kecuali aku Maka dengan berbekal ketinggian adab dan kesopanan juga kekuatan pemahamanku Maka aku segera ikut naik ke atas perahu dan berbaur dengan mereka Mereka mendayung menyeberangi sungai menuju tepian di seberang Dimana ketika mereka mendarat Datanglah sebeberapa orang prajurit dan petugas polisi Dengan membawa rantai yang kemudian mereka pasang di leher para perampok Mereka juga ikut merantai ku bersama yang lain Dan hai teman-teman bisa aku lihat sendiri disini kan Bukankah ini bukti kesopanan dan kesadaranku dalam berbicara Bahwa ternyata aku lebih memilih untuk tetap diam dan tidak berbicara Kemudian mereka membawa kami pergi dengan rantai Dan keesokan paginya mereka membawa kami semua di hadapan Amirul Mu'minin Yang memerintahkan Al-Ghojo untuk memenggal kepala sepuluh perampok itu Maka Al-Ghojo itu maju dan menyuruh kami berlutut di hadapannya Di atas kenangan darah Lalu ia menghunus badangnya dan memenggal kepala para perampok itu Satu demi satu sampai tak ada yang tersisa lagi kecuali aku Khalifah menatapku dan berkata kepada kepala polisi Apa halanganmu yang membuatmu hanya memenggal sembilan kepala Tuhan melarangnya jawabnya Apakah aku memintamu untuk memenggal hanya sembilan kepala Padahal masih tersisa satu kepala lagi Kata Khalifah Engkau telah memerintahkanku untuk memenggal sepuluh kepala Dan aku sudah melaksanakan perintahmu Tetapi mengapa masih ada satu orang yang belum kau menggal Bukankah kau hanya memenggal sembilan kepala Kanya Khalifah Aku sudah menggal kepala ke sepuluh sebelum dia Jawab Al-Ghojo Benarkah kata Khalifah Coba kalian itu lagi berapa yang sudah kau penggal Dengan kemurahan hatimu Jawab Al-Ghojo Maka mereka menghitung jumlah kepala yang telah dipenggal Dan ternyata benar jumlahnya sudah sepuluh kepala Lalu Khalifah bertanya kepadaku Apa yang membuatmu diam pada saat genting seperti ini Dan bagaimana bisa kamu berteman dengan orang-orang yang suka menupakan darah itu Kau hanya seorang pria tua Apa mungkin kecerdasanmu yang sedikit melemah Ketika aku mendengar kata-kata Khalifah Aku menjawab Ketahuilah wahai Amirul Muminim Bahwa aku adalah orang tua yang pendiam Dan itulah mengapa ketika mereka membawa kami ke hadapanmu Dan kau memerintahkan memenggal sepuluh kepala berambok itu Namun aku tidak membantah atau protes sedikitpun Itu semutamata karena kemuran hati dan kesopananku Yang membuatku harus berbagi dengan mereka atas kematian mereka Tetapi sepanjang hidupku aku selalu husnusun kepada siapa saja Sedangkan mereka masih membalasku dengan cara yang kecil Ketika Khalifah mendengar apa yang kukatakan Dan tahu bahwa aku adalah orang yang sangat murah hati Dengan sedikit bicara dan tidak suka ikut campur Seperti tuduhan anak muda yang sudah kuselamatkan Dari perbuatan maksiat Dan dia menuduhku dengan ceroboh Mendengar ucapanku Khalifah tertawa Lalu dia berkata Wahai sang pendiam Apakah saudara laki-lakimu sepertimu Namun hanya dibedakan dalam hal kebijaksanaan Dan pengetahuan dan kesadaran berbicara Mereka tak akan pernah sepertiku Jawabku Wahai Amirul Muminin Sebutan itu untuk membedakanku dari saudara-saudaraku Sementara untuk keunggulan pemahamanku Dan keenggananku untuk berbicara Tak ada ujungnya Dan untuk keahlian ku adalah seorang tukang cukur Aku kemarin pagi keluar Dan melihat kesepuluh orang ini sedang menaiki perahu Dan aku mengira mereka sedang mengadakan suatu pesta dan kesenangan Maka aku sendiri yang memutuskan untuk bergabung dengan mereka Lalu berangkat bersamanya Setelah beberapa saat Tiba-tiba muncullah petugas Yang mengikat leher mereka dan mengikat juga leherku Tapi demi menyunjung tinggi adab dan kesopananku Aku memutuskan untuk tetap diam Dan tidak berbicara Hal itu disebabkan juga karena kemurahan hatiku Khalifah tertawa mendengar ceritaku dan berkata Ada saatnya diam, ada pula saatnya untuk berbicara Bagaimanapun semoga Allah memanjangkan umurmu Setelah berkata seperti itu Khalifah memintaku untuk menerima hadiah darinya Lalu mengucapkan salam padaku Dan aku membalas balik salamnya Dan dia berlalu pergi Ketika kami mendengar cerita dari tukang cukur Lanjut menjahit Dan melihat kelimpahan bidadonya Dan cara dia menindas pemuda itu Kami semua bersepakat meletakkan tangan padanya Dan membungkamnya Setelah itu kami duduk dengan damai Dan makan dan minum sampai waktu asal maghrib Ketika saya meninggalkan perkumpulan itu Dan pulang ke rumah bersama istri saya Istri saya meracu dan berkata kepada saya Kamu enak bisa menikmati kesenanganmu sepanjang hari Sementara aku sendirian murung di rumah Hal ini bisa menjadi penyebab perpisahanku darimu Kecuali jika kamu mau membawaku keluar jalan-jalan Dan menghiburku sepanjang hari Maka saya membawanya keluar Dan kami menghibur diri sampai malam tiba Ketika kami kembali ke rumah Kemudian kami bertemu dengan si bongkok Dimana waktu itu Dia sedang mabuk dan bernyanyi-nyanyi sendirian Maka saya mengundangnya Untuk melewatkan malam bersama kami Dan pergi keluar untuk membeli ikan goreng Setelah itu kami duduk untuk makan Kemudian istri saya mengambil Sepotong roti dan ikan lalu memasukkan ke dalam mulutnya Kemudian dia lari ke dapur Tersedak dan mati Lalu saya mengangkatnya dan membawanya ke rumah tabib Yahudi itu Yang pada gilirannya membiarkan jatuh hingga ke bawah tangga Kemudian sama tabib Yahudi itu Dibawa ke rumah tetangganya pengawas tabur sultan Dan dimana dia dibukuli oleh pengawas itu Lalu dibawanya ke pasar hingga bertemu dengan maklar Jadi inilah ceritaku paduka Bukankah ini lebih indah daripada kisah si bongkok? Ketika sultan mendengar cerita penjahit itu Dia tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Karena senang dan menunjukkan keheranannya Lalu dia berkata Ini yang terjadi antara pemuda dan tukang cukur yang usil itu Memang lebih menyenangkan daripada kisah si bongkok Kemudian dia meminta penjahit itu Untuk mengajak salah satu pengurus rumah tangga Dan menjemput tukang cukur itu dari kiosnya Sambil berkata Bawalah dia kepadaku Agar aku dapat mendengar ceramanya Dan itu akan menjadi sarana untuk membebaskan kalian semua Kemudian kita akan menghuburkan si bongkok Karena dia sudah mati sejak kemarin Dan dirikan kukuran diatasnya Maka pengurus rumah tangga dan penjahit segera pergi Dimana tak beberapa lama Segera kembali dengan tukang cukur Sultan memandangnya dan terlihat Dia adalah seorang pria yang sangat tua Lebih dari 90 tahun Berkulit gelap dan jangkut Serta alis putih Bertelinga mengepak berhidung manjung Sederhana tapi angkuh Sultan tertawa melihat penampilannya Dan berkata kepadanya Hei orang yang diam Aku ingin kau menceritakan sedikit tentang sejarahmu Oh Sultan Zaman Jawab tukang cukur Mengapa ada semua orang ini Dan mayat orang bungkuk di depan tuanku Kata Sultan Mengapa engkau bertanya Aku menanyakan ini Sambungnya Agar yang mulai tahu Bahwa saya bukan pengganggu yang kurang ajar Dan bahwa saya tidak bersalah Karena bertanggung jawab Atas terlalu banyak bicara Karena aku disebut pendiam Dan memang aku orang yang sama dengan sebutanku Maka Sultan berkata Kalau begitu jelaskan kasus Si bungkuk itu kepadanya Dan ulangi ceritanya Yang sudah diceritakan oleh dokter Pengawas Dapur Berantara Dan penjahit Maka mereka melakukan Apa yang Sultan perintahkan Dan tukang cukur itu Menghelengkan kepalanya Dan berseru Demi Allah Ini sungguh keajaiban Di atas keajaiban Kemudian dia berkata Mana tubuh si bungkuk itu Agar aku bisa melihatnya Kemudian mereka melakukan Apa yang dia minta Lalu dia duduk Dan mengambil kepala si bungkuk Dan meletakkan di atas bangkuannya Kemudian dia menata wajahnya Dan tertawa sampai jatuh ke belakang Kemudian dia berkata Untuk setiap kematian Pasti ada penyebabnya Tetapi Kisah tentang si bungkuk ini Layak untuk dicatat dalam tinta emas Semua yang hadir terjengang Dengan kata-katanya Dan Sultan bertanya-tanya Kemudian berkata kepadanya Hai orang yang diam Jelaskan kata-katamu kepada kami Wahai Sultan Jawab tukang cukur Dengan kemurahan hatimu Masih ada kehidupan pada si bungkuk ini Kemudian dia menarik keluar Dari ikat pinggangnya Perbekalan tukang cukur Dimana dia mengambil Mangkuk kecil berisi salep Lalu mengolesinya Di leher si bungkuk Dan mengurut uratnya Kemudian dia mengeluarkan penjepit Dan menusukkannya Ketongorokan si bungkuk Mengeluarkan potongan ikan Dan tulangnya Yang berlumuran darah Setelah itu Si bungkuk bersin dan duduk Lalu mengelurkan tangan Ke wajahnya Dan berseru La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mendengar ini Semua yang hadir Bertanya-tanya Dan Sultan pun tertawa Dan begitu pula yang lainnya Kemudian Sultan berkata Demi Allah Ini adalah hal terindah Yang pernah aku lihat Wahai rakyatku Hai para prajurit Pernahkah dalam hidupmu Melihat seorang yang sudah mati Dan itu kembali Bukankah Allah Yang mengirimkan dia Tukang cukur ini Sebagai penyebab kehidupannya Padahal Dia telah dinyatakan mati Demi Allah Kata mereka Ini adalah keajaiban Kemudian Sultan Sultan memerintahkan Untuk dicatat Dan disimpan Di perbendaharaan kerajaan Setelah itu Dia menganugerahkan Juba-juba kehormatan Yang indah Kepada tabib Yahudi Makelar Dan pengawas Kemudian Menyuruh mereka pergi Kemudian Dia juga memberi penjahit Juba kehormatan Yang wahal Dan menunjuknya Sebagai penjahit istana Dengan gaji yang sesuai Dan membuat perdamaian Antara dia Dan si bungkuk Dan Sultan juga Menganugerahkan Kehormatan yang kaya Dan indah Lalu menjadikan Pendampingnya Menunjuk dia Karena tunjangan Ada pun tukang cukur Dia memberinya Hadiah serubah Dan menunjuknya Sebagai tukang cukur Di negara bagian Dan sebagai Salah satu sahabatnya Memberinya tunjangan Tetap dan gaji tetap Dan mereka semua Tidak berhenti Dalam kenikmatan Dan kesenangan Juga kenyamanan hidup Begitulah Akhir kisah Dari si bungkuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh